Sebelumnya pemirsa saat berkunjung ke Jember, Menteri Sosial Tri Risma hari ini juga sempat kecewa ketika mengetahui sebanyak 8.000 bansos program keluarga harapan PKH ternyata belum disalurkan. Padahal menurutnya bansos itu seharusnya telah disalurkan pada Maret 2021 lalu. Kemarahan Risma ini diluapkan saat melakukan rakor dan sinkronisasi data penerima PKH untuk wilayah Lumajang, Jember dan Bondowoso. Ia menuding bank BUMN yang diberikan kepercayaan untuk menyalurkan dana bansos itu ke masyarakat tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Bahkan dalam kesempatan ini Risma meminta pimpinan bank itu untuk melakukan evaluasi dan memberikan teguran ke jajarannya jika memang hal ini terjadi akibat ada tindakan di luar prosedur.